Sekut Abis, gue Gophar Hilman. Selamat datang di Sekutomotif. Channel yang membahas seputar otomotif. Apapun yang ada di dalamnya, ya dari mulai bengkel-bengkel yang rekomen banget gitu kan. Terus orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan apapun itu, Sekutomotif akan tayang setiap hari 1 jam 11 siang. Ingat ya, 1 jam 11 siang. Akhirnya gue punya acara yang konsisten tiap minggunya. Doain deh, biar gue gak bosen. Oke, kali ini adalah video opening dari Sekutomotif. Latar belakang gue bikin Sekutomotif adalah gue suka otomotif. Ya, lo tau lah gue suka motor, gue suka mobil. Tapi mungkin di channel ini gue akan lebih bahas banyak soal masalah mobil ya. Karena banyak banget orang-orang yang bahas motor. Dari itu, motovlog yang gue gak tau apa enaknya diliat ya. Cuma langsung-langsung dashboard motor, terus ada cewek lewat. Wah, cewek lewat. Ada orang berantem. Wah, macet ya. Gue gak tau. Mungkin itu bukan ranah gue, dan gue tidak bisa menikmati itu. Mungkin lo bisa menikmati. Ya, itu terserah. Balik lagi ke lo. Tapi gue pengen ngebahas itu lebih dalam. Misalnya kayak orang-orang, pelaku-pelaku yang ada di dalamnya gitu kan. Bengkel-bengkel yang mungkin orang-orang banyak gak tau, tapi ternyata ada ya. Wah, gitu cuy. Nah, gue lagi ngebangun Rahayu yang ngobok terus. Rahayu adalah VW Golf MK1 tahun 1978. Terus gue beli mobil buat harian nih. Yang gak terlalu mahal, masih terjangkau sama kantong gue. Dan enak diliat, spare part banyak. Terus modelnya abadi. Pilihan gue adalah BMW E46 M42. Tahun 2004, pertengahan. Ah, gue tuh pengen banget yang namanya dapet mesin M46. Jadi gini, gue newbie banget nih di BMW. Ya, enak BMW gue newbie banget. Yang gue punya adalah tipe 318. BMW E46 itu tahun 1999 sampai dengan 2004. Tahun 1999 sampai dengan 2001 itu CC-nya 1800 dan kode mesinnya M42. Dan tahun 2001 sampai 2004. Pertengahan itu CC-nya 2000, masih 318 tapi CC-nya 2000 dan tipe mesinnya M42. Nah, yang terakhir mungkin BMW itu kayak, oke ini penyempurnaan segalanya. Karena yang M42, yang pertama, tipe pertama itu irit banget cuy. Irit banget bensinnya. Tapi boyo, gak ada tenaganya. M42 itu tenaganya lebih besar. Tapi ada sedikit masalah kelistrikan. Nah, disempurnakanlah di M46. Nah, tapi gue sih yang sekarang sih, ya gak terlalu bermasalah. Untungnya, jangan dong. Gue ngambil mobil second BMW E46 N42 tahun 2004 akhir. Itu harganya 100, gak nyampe 120 kalau gak salah. 117, 118 lah. Gue ambil ini, sejarahnya itu jelas. Dalam artian, ada amplop-amplop bond pembelian apa aja yang udah diganti. Banyak banget, gitu kan. Jadi, terus gue cross-check ke bengkelnya di Anugrah di Cipete. Dan bengkelnya tuh tau, oh ini pegangannya, pegangan gue, mobil ini. Jadi, yang punya tuh dulu Pak ini, gitu kan. Terus, enak kok tinggal pake aja. Soalnya gantinya banyak. Terus, gue ranya kenapa dijual. Karena diberantem sama istrinya. Mobil, mulu-mobil, mulu. Wah, gue kapan dipakainya? Maksudnya dipake untuk ngobrol, dipake untuk... Apa namanya, menjelaskan kehidupan berumah tangga, sharing-sharing gitu kan. Ya, kehidupan suami istri, sharing-sharing. Tentang masalah dia sehari-hari, gitu lah. Pokoknya gitu lah. Gue beli mobil ini, so far sih gak ada masalah. Ya, ada sedikit masalah, tapi minor lah. Ya, namanya juga mobil udah 13 tahun gitu kan. Hal pertama ketika gue punya mobil BMW M46 adalah gue ganti yang pertama, setirnya. Jadi, gue cari di kaskus dan dapet lah. Dan si orang ini tuh merekomendasikan kalo lo mau ganti head unit atau apapun itu, ada temennya bernama Rizky. Rizky tuh dari F46 Garage. Nama accountnya. Dia itu bisa macem-macem kayaknya si Rizky ini ya. Head unit ada, terus body cap ada, gitu kan. Semuanya kayaknya ada gitu kan. Dan dia bisa dipanggil ke rumah, cuy. Jadi, dia ke rumah gue, ganti setir, dan pasang head unit double bin BMW M46 itu Android. Wah, sekut banget, cuy. Android ini berguna banget buat Waze, gitu kan. Buat YouTube. YouTube ini berguna ketika macet. Jadi, lo cari lagu yang lo apal, liriknya, dan lo setel di YouTube. Terus, lo bisa karaoke, cuy. Wow, menarik sekali. Ingat ya, lagu yang lo apal. Karena lo harus fokus di jalan, jangan liat head unit. Oke, yang berikutnya gue ganti kaca film. Kaca film gue pake iceberg. Belakang itu 80, belakang kiri kanan 80, depan 40, depan supir, kiri kanan 40. Enaknya iceberg adalah gue tuh penggemar lumar juga, CPF juga. Tapi gue pengen nyoba nih iceberg dan lumayan enak. Gue ganti itu di aneka film, kalo gak salah. Di daerah Muruya. Oke, berikutnya gue ganti velg. Velg pertama yang gue ganti adalah velg BMW seri 5. Gambotnya pas, gak terlalu keluar fender. Dan gue suka banget, cuy. IT-nya 24. Dan itu sekali lagi gak terlalu keluar fender. Jadi rata sama bodi. Gue suka tuh sama si velg ini. Tapi karena BMW, ya gue ganti akhirnya. Berikutnya gue beli perintilan-perintilan kayak grill. Terus gue beli roof spoiler. Terus gue beli emblem-emblem Alpina. Karena gue tuh pengen semuanya Alpina gitu kan. Gue juga beli lampu. Lampu model ada angel eyes dan projector. Lampu ini lampu variasi dari Taiwan. Modelnya gue suka sih. Meskipun ada beberapa orang yang bilang, wah ini terlalu modern. Tapi gak tau kenapa. Gue suka. Gue beli di Raja BMW. Raja BMW ini lumayan nolong banget gue, cuy. Jadi kalau yang BM-BM gitu kan. Terus dia gak ada toko. Online-online. Terus lo lagi BM. Terus lo pengen cepet-cepet punya barang. Tinggal WhatsApp ke dia. Dan dia ngirimin pake Gojek. Dan Raja BMW ini tuh banyak banget. Aksesoris ya. Jadi gue suka banget sih sama si Raja BMW ini. Online shopping belanja BMW yang banyak macamnya. Banyak barangnya dan harganya oke. Dan pelayanannya sekut banget. Nah abis itu gue pengen ganti body kit. Wah. Body kit pertama adalah body kit Alpina. Pastinya dong. Ega gue bikin di Galih. Nyari yang Ori tuh susah banget. Di eBay juga gak ada. Pada akhirnya gue bikin yang cetakan. Nah gak apa-apalah. Dan hasilnya lumayan presisi banget kok. Ya. Di Galih Fiber namanya. Itu daerah Cipete. Untuk perintilan-perintilan kayak. Terus spoiler. Kayak grill. Terus kayak gagang pintu. Itu gue karbon lagi. Itu di daerah sini yang deket banget. Di Jagakarsa. Namanya Panda Carbon. Yang punya namanya Elang. Udah kelar semua. Tinggal nyari velg Alpina. Ya. Dari pertama gue beli mobil BMW ini tuh udah nyari Alpina gitu kan. Tapi gue nyari kemana-mana. Dapatnya ada yang 16. 16 inch kebanyakan. Gue pengen yang 18 gitu kan. Tapi karena gak dapet yang 18. Gue gak sabar. Akhirnya gue beli yang 17. Itu itinya belang. 12 dan 14. Keluar fender banget cuy. 17 dan keluar fender. Akhirnya gue pake ban yang 205 50. Enak banget dibawa. Enak banget. Gak terlalu pendek. Karena gue gak terlalu suka seper-seper ya. Gak terlalu pendek dan harian tuh enak banget. Tapi gak enak dilihat. Terlalu donat gitu. Ya kan? Enak dilihat kan? Iya. Akhirnya gue dapet yang 18. Dari Iqbal. Iqbal ini juragan velg sih. Orangnya diem-diem tapi di rumah tuh velgnya banyak. Orangnya tuh kalau ditanya lo jual gak apa? Hah? Enggak. Terus lo ngapain banyak velg-velg? Simpen aja. Tapi akhirnya dijual cuy sama gue. Dengan catatan gue gak boleh jual lagi ke orang lain. Harus ke dia lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Akhirnya dapet velg Alpina 18. Plus two-piece BBS. Harganya? Ah, gitulah. Terus gue paduin sama ban. Tadi gue pake Achilles ban bawaan gitu kan. Achilles yang 25-40. Tapi gue pengen yang lebih kotak. Gue pake akselera. Ban murah tapi seksi banget. Itu depannya 225-40. Dan belakangnya biar agak sama. Gue pake 235-40. Hasilnya sekelat. Beli velg pastiin velg itu ori. Jangan main replika-replikaan. Lo gak apa-apa beli replika. Asal buat sharep aja. Ya, misalnya velg gue tuh lagi pengen di-repaint. Pengen di-benerin atau apapun itu. Dan lo gak ada velg. Jadi lo pake velg replika sementara. Ya, kalau itu gak apa-apa lah. Bukan apa-apa. Karena gue tuh pernah kejadian. Gue pake First Focus yang MK1. Itu pake velg replika. Di jalan ngebut 180 dan velgnya ngebelah. Dan kecelakaan. Muter-muter sampai 6 kali. 360 men. Dan nabrak kebatas tiang. Dan mobil gue hancur. Velgnya belah. Jadi, jangan pake velgnya kecelakaan. Latihan. Balik lagi, Pasral. Ganti ban dari Achilles ke Akselera 235. Dari 225 ke 235 yang belakang. Itu nyerot banget. Gue ngeroll body, ngeroll fender pertama kali. Itu di Radio Dalem dan gagal. Karena gak rapet sepenuhnya. Terus gue googling. Dan dapetlah namanya Raja Roll Fender. Akhirnya gue kesana. Yang punya baik banget. Namanya Mas Danet. Orang lama, cuy. Nah, yang terakhir. Gak lengkap. Kalau tanpa stiker. Atau decol. Atau body strip. Dari Alpina. Beli yang asli juga ngapain. Gitu kan. Karena tinggal custom aja. Di power of custom gitu kan. Di Jakarta banyak banget. Tukang cutting stiker. Dan gue pertama kali itu langsung kepikiran satu orang. Untuk masang stiker di mobil gue. UD. UD. UD stiker. Di daerah Dutamas. Cipete. ITC Fatmawati. Kerjaannya rapi banget, cuy. Dan ternyata dia punya file. BMW. Banyak ada. Apa? Haman. Ada Harji. Ada Alpina. Jadi lu tinggal emang model apa. Alpina. Alpina. Oke. Alpina yang tipe apa? BMW lo. M46. Oke. Gue ada. Udah. Dan dipasangin sama dia. Murah. Rapi. Dan hasilnya sekut banget, cuy. Nama-nama yang gue sebutin tadi dari bengkel. Nama-nama perorangan yang ngerjain mobil gue. Itu nantinya akan gue bahas lebih tuntas, lebih dalam. Di episode-episode sekutomotif berikutnya. Jadi buat lo yang belum subscribe, subscribe channel ini. Karena tiap Sabtu gue akan ngebahas otomotif di sekutomotif jam 11 siang. Oke. Terima kasih yang udah nonton video opening dari sekutomotif ini. Dan episode pertama akan gue upload Sabtu depan. Akhir kata, salam sekut. Jempolnya kejepit nih. Jempolnya kejepit nih. Eh, jempolnya kejepit nih. Eeea. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Yang paling gue suka dari mobil ini, selain multimedia. Ada. Noble airbag. Noble airbag.